Nggak usah, kita nggak usah, kita ngomong Bukan beginilah, soalnya beginilah, Miss Yuni itu bukan banyak wawasan Saya tidak berani mengatakan saya banyak wawasan Apakah saya pintar juga? Cuma saya ada waktu ngobrol sama siapa pun dengan masalah apapun Menyalurkan Betul, menyalurkan maksudnya terus alurkan Tapi kenapa Miss Yuni bilang begitu? Karena dikasih pertanyaan Dan saya tidak menyebutkan berapa banyak Ada 20, 30 Juni juga tidak menyebutkan nama orangnya juga Karena pengalaman saya, Mbak Anak itu kabur dari rumah majikan Tapi kan cuma anak saja Juni kan tidak menyebutkan si ini namanya itu Cuma itu, menceritakan pengalaman itu Kenapa? Wawasan seseorang tidak sama, satu sama lain Wawasanya tidak sama Saya paling pintar, nggak? Tidak Apakah saya paling sabar? Tidak mengakui kadang-kadang Tidak mengakui Tapi Kalau memang saya salah, tidak apa-apa Dikritik saja Jangan soal malah saya senang kok Karena memang tidak ada orang yang sepura Nah, pertanyaan saya nih Itu di-up setelah aku teleponan nama kan, Murin Iya Sebelum-belumnya enggak? Enggak Lihat aja Kita teleponan tanggal berapa Dia keluar dari grup Tanggal jam berapa Pokoknya setelah kita ngobrol Coba jenis Setelah itu dia buat status itu Ada apa kan hari-harinya? Iya Tapi kayaknya dia itu Jangan masalah Jangan masalah Jangan masalah Pribadinya itu Kalau orang lain ingin tahu Itu dia itu enggak mau Ya saya sendiri pribadi enggak mau sih mbak di omongin orang Ya tapi kalau kamu berbicara tentang mewasan orang lain, kan Iya Kata dalam tempurung itu Iya gak usah berbicara orang lain kita sendiri Iya, lalu ya Gue pikir begini loh Miss Miss Yun itu gak matahai Giana yang omongnya itu, kan? Iya Gak bilang sama Kenapa? Dia itu marah ngekas-ngekas gitu loh Ya Gak setuju Itu kenapa? Gak apa Karena setelah itu udah bilang Aku gak berbong balok Baru tahu Karena saya to the point Karena Orang-orang itu tidak suka, saya to the point. Maunya berbelit-belit, munyap. Saya tahu nih, berarti kalau ada orang tanya, sendok, tak boleh dike. Ya, kalau ada apa-apa tuh, akhirnya, berarti, kok tersinggung ya? Iya, itu dia. Kalau misal, dari awal aja, yang kasusnya kita. Kalau dia sudah tahu, ini cara logika, karena saya beberapa hari yang lalu, saya mikir, misalnya, yang waktu di grup. Dia kan selalu kayak menonjolkan diri, dia tahu segalanya, dan dia tahu pelakunya, ada di mongkok, namanya ini, fotonya ini, rumahnya, RTRW-nya, tahu? Secara logika, mis, kenapa nggak lapor polisi dengan bukti-bukti yang ada? Logika. Saya takutnya nggak mau kayak PSE, ke WAPLOK uang ternyata PSE salah orang. Nah, itu logika saya, kenapa saya di grup membela anak-anak, selalu bertentangan dengan pembela dia. Saya bilang, melaporkan polisi itu nggak sebepang itu, kita ada tahap-tahapnya. Dan saya, kalau belum ada bukti yang jelas, bahwa itu pelaku, saya nggak akan menyebut nama. Ada kan di grup saya bilang gitu? Ada di grup saya bilang gitu. Si ini, oh, aku bangun nyangat, malah ngecak, ih lho, bisa nggak lucu. Wah, akhirnya saya, akhirnya kakak yang nian itu, tak SMS keluarin nggak dia? Kakak yang masukin nian. Aku nggak bisa deh, kamu yang admin. Akhirnya saya keluarkan. Kenang saya, ini kan siapa sih sebenarnya? Kok seperti mendokterin kami? Itu dia, dia keluar itulah, dia SMS aku. Ini siapa loh siapa? Aku kaget lho, mis. Kan nggak kenal aku di grup itu. Aku di grup itu cuma menyimak lho, mis. Menyimak mereka itu berdepan. Cuma, waktu ini berdepan sama Diana itu, ya aku agak apa? Intinya itu loh, Diana itu siapa sih kok? Kayaknya dia itu membela-bela aneh ini orang. Ada orang di, apa, ada cat di korban kok dia tuh. Mis, kalau bisa dibilang dari awal catnya dia pasti aneh deh. Benar? Gak sesuai dengan, apa namanya? Di grup saya itu loh, kasusnya. Merubah. Ngobrol dulu. Terus itu. KTB itu meracalir lho, mis. KTB orang itu. KTB mau juga iya. Kamu-kamu nyerahkan KTP juga? Enggak. KTPnya siapa yang diserahkan? Debbie? Kalau Debbie enggak. Lagi apa bisa nyerahkan pak? Bu Endan. Suatu saat, Bu Endan sekarang harus tetap buat video. Ngomong ya. Aku ngerti ini ya, di KJ ini tanya ya. Coba tanya KTP itu ya. Apa ceritanya itu. Ini orang ini masih ada di Hongkong? Enggak. Aku bilang begitu. Orang itu masih kerja di Hongkong. Gak tanya gitu. Terus dia bilang apa? Dia bilang ke aku itu. Dia itu tinggal di Taipo. Katanya gitu. Apa benar itu. Di mana di Taipo. Dia itu. Yang ngomong gitu siapa? Hah? Itu ya. Yang ini. Yang apa namanya asin ini. Dia tinggal di Taipo. Ngasih nomor. Ini aku tinggal di Taipo. Aku jaga anak juga kok mbak. Itu orangnya di Indonesia. Terus ini memang. Apa namanya. Katanya itu. Waktu telpon sama aku itu gelap nih. Iya kan. Terus tapi ada. Orang maksudnya ngomong. Kayak bahasa kantonis. Malu dia. Cece gitu. Tapi aku gak tau. Maksudnya itu. Itu memang namanya dia apa. Aku gak tau. Exemnya dia. Kan bisa aja. Dia ada di penjara aja. Seolah ada di bandar. Iya. Makanya itu aku juga ngata. Exemnya di sini. Nah gitu loh. Ini waktu. Yang anehnya saya ini. Waktu. Kan ada anak inbox saya. Namanya si ini. Terus saya Ce. Sampai korban juga. Karena saya kan mengumpulkan korban-korban waktu itu. Iya kak. Nah. Ini kan saya screenshot. Saya kirim ke Bro. Iya kan. Anehnya. Dia tuh ada komen. Kimanto. Ini siapa? Dia langsung bilang. Kimanto. Ratu. Ratu itu. Tiba-tiba dia bilang di mokok itu kan. Makanya itu. Ini orang siapa kan. Saya juga. Kepikir Mizu ini. Detektif. Kalau saya. Kalau saya. Kalau saya. Ngelih dikit. Tak keunti. Tengah. Ngekas gitu. Gak apa. 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 Dia kan nggak berhasil masih lagi seperti sebutuh SWork. Dia tuh nggak. Ngekas. Ngekas big speaker. Nama dima kasih. Dima kasih. Ncamati. Ya. Tilih itu nggak ada orangnya orang yang sudah pulang Indonesia. Oh iya. Tadi kan saya mengalaman saya. Inbok. Nah. Dia bilang. Ratu ini cari di jembatan� Mokok. Siapa dia? Kita di grup ini cari solusi. Nggak bagaimana kerうわian masalah ini. gara-gara atur awak curi pokoknya kata-katanya oh ini dia bilang aku nyantet bareng loh di grup udah tak santet dia aku santet ada wak ini kalau kamu screenshot terus kamu bagikan ini bahaya ini punya foto ini ngamuk loh bisa lapor polisi ada di bawah yang disantet-antet saya udah nyantet gitu bareng loh kata-kata dia makanya dari situ ini energinya sudah negatif jangan dibawa ke sana kita akan jadi toksin sebenarnya kita lebih berusaha pada teman-teman aja deh karena kita mengungkap nih ternyata kita tidak tahu sebenarnya ada yang mau macak korban ada yang seperti apa kita gak tahu gak kenal dan kita gak ngerti misuni nolong orang bercerita tentang pertanyaan sama orang to the point ternyata juga salah karena misuni wawasannya kurang jadi dibandingkan dengan orang-orang lain memang wawasan saya kurang-kurang dibandingkan dengan orang-orang di luar sana saya lebih memilih untuk tepuk dada tanya selera saya lebih pasrah ya ya kalau ini karena saya mungkin saya dulu pernah buat dosa atau saya gak pernah amal yaudah kita lepaskan tapi bagaimana nih kedepannya agar tidak ada orang lagi yang ketipu ya intinya seperti itu karena kayak sudah terjadi nih kita bukan sebenarnya cari masalah ya kita cari solusi kedepannya seperti apa ini 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 udah masalah nih uang sudah hilang ya Mbak Endan itu malah ngeles berpulang ya juta nah bagaimana untuk kedepannya kan investasi uang kita gagal nih yuk kita investasi kebaikan dimana investasi kebaikan adalah menyalankan pada teman-teman jangan pernah memberikan data kita informasi kita pada orang ini pertama dan yang kedua jangan pernah pinjem uang online dan jangan pernah percaya tentang job job part-time job part-time sama job kalau di tepatnya misi ini enak job jauh uang gaji 15.000 gila mau berat cuma pembantu yang lama itu tiga orang masih hilang belum ditemukan gila mau berat meninggal enggak akan meninggal enggak ganti belum ditemukan gila ular apa mis udah ular beneran ini jauh beneran oh iya jauh beneran tiga pembantunya ilang gaji 15.000 1 jule enggak ah mis enggak apa-apa tapi enggak punya kamar kalau enggak libur dikasih uang 2.000 kalau enggak salah saya tahu pembantu yang ketiga kabur atau gimana enggak tahu sudah laporan polisi kajari kemana-mana enggak tahu udah tiga bulan ini dan sekarang maksudnya itu ular-ula apa ular apa jadi kalau ini majikannya sudah nyari lagi pembantu sudah tiga bulan katanya enggak ada pembantu dek majikannya bingung ini kalian mau tak daftar gitu loh daripada tapi pembantu yang lama sudah dikatakan ya hilang gaji 15.000 gaji standar pulangnya dikasih ular dikasih ular dikasih ular itu enggak percaya gaji 15.000 enggak 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 kayak sekonya besar enggak kenapa harus berpikiran sekolah ngumpulkan duit ya kan mana sih coba lihat benar-benar ini majikannya takut enggak jadi kalau kalian suruh daftar WSI 3 bulan pembantunya tahun kemarin jadi pembantunya orang-orang ini harus nonton dikarepan enggak benar-benar 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 itu 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 gimana gaji 15.000 jaga satu ginatang ular enggak enggak perlu masak enggak perlu cuci mobil coba iya maksudnya menjadanya itu ular itu bisa di kamu temenin dia aja iya bercanda ini namanya bercanda kita ya enggak 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 takut kalau ini mana lo iya enggak 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 maksudnya kalau bercanda nanya di apa di apa di luar apa namanya di luar apa namanya enggak enggak satu kamar sama ular sama ular itu kan sudah dikasih tahu jaga satu binatang ular enggak perlu masak enggak perlu cuci mobil tidak punya kamar minggu libur kalau enggak libur digaji dua kali lipat enggak enggak satu hari enggak enggak itu satu kali aja udah enggak aku mati jadi padahalnya susah-susah cari cari gaji ini gaji besar ini ayo saya yang punah cowok-cewek ini ayo masuk sini kena gitumbalin gitumbalin bagianlah suruh kerjain yang bikin ribut orang ini ini adik saya adik kandung ya adik kandung ini adik saya tapi ini yang yang pembantunya hilang terus oh lah yang maji ini pembantunya hilang terus nih jadi butuh pembantu yang keempat yang ketiga satu dua tiga hilang semua dicek enggak sudah dilaporkan kudisi kemana-mana enggak enggak barang-barangnya masih di situ itu percangga itu enggak mana ada jawab ayo enggak 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 jadi yaudah intinya adalah kita antisipasi saya akan terus teriakan agar jangan semudah percaya dengan apa yang terjadi terus jadi misalnya gitu masalah rekening itu mis enggak usah lah kalau ada rekening itu enggak usah dianggung siapapun bukan cuma nama itu rekening itu siapapun kalau bisa nanti mis bukan ngajarin maaf ya cuma ngasih saran ini kan dari beberapa korban itu kata-kata bentuk SMS tag-nya kan hampir sama kalau bisa nanti text tag ini miss mungkin ditutup bagian nomornya kalau misalnya ada jenis SMS seperti ini yang langsung di inbox kalian atau di WhatsApp kalian tolong jangan dipercaya karena udah memakan minta korban sebenarnya kalau kata-kata kayak gitu enggak elegan juga karena kata-kata bisa berubah nih Mbak Dewik sebagai korban langsung buat video yang sudah dokumennya sudah dikeluarkan jadi langsung ngomong nama saya Yumi Andarwati dokumen saya saya pernah berikan pada orang jadi kalau ada orang aku seperti ini bisa hubungi saya saya tidak pernah ikut sendika dan saya tidak pernah jualan online ataupun apapun dari bisa dipahamin disitu jadi intinya ini Depi kena Mbak Endar kena yang datanya dikirimkan jadi dia cepat buat video kasih kata saya jadi dia sendiri yang bercerita saya ditipu mbak seperti ini seperti itu kan percaya nih orang bukan katanya saya Depi paspor saya KTP saya saya berikan pada sendikan ceritanya alurnya seperti apa jadi kalau ada orang tiba-tiba karena tadi pagi ada anak namanya Rateh dia itu paspornya KTP-nya dipakai oleh sendikat untuk nipu temannya jualan HP online padahal dia sendiri tidak pernah jualan HP jadi orang ditipu pakai KTP-nya dia karena aku bilang sama Rateh kalau bukan kamu kamu klarifikasi ini muka saya jadi kalau ada orang atas nama saya cari saya langsung mengerti jadi sendikat bermacam-macam ada yang lain lagi? ya wes saya bilang makasih banyak masri-masri juga udah melakukan buat kami ya dengan cerita-cerita kami yang minimal nanti misri bisa menolong di sharing siap-siap dan mudah-mudahan ke depannya gak ada lagi lah korban seperti teman-teman saya aku kan pasti ada tapi dengan versi lain karena sendikat ini akan terus dan orang pertama yang dimusuhi adalah saya mereka akan mencari cari jalan untuk menjatuhkan saya karena itu saya cuma bisa bilang sama kalian bantu saya doa agar saya tetap kuat tetap amanah dan jika ada informasi tolong dibagikan khususnya buat keluarga yang di Indonesia juga jadi minimal mereka harus tahu saya malah mikirnya gini yang dipakai ini maaf ya mis sedikit aja saya malah mikirnya gini apa perlu di Indonesia untuk nomor telepon itu harus pakai registrasi yang benar-benar jadi satu KTP itu satu atau dua nomor seharusnya kan ada di Indonesia seperti itu tapi kenapa sekarang ini dia pakai nomor Indonesia ya karena mungkin kurang ekstrim aja masih kalau nanti dia pakai sini kan bisa ketahuan ini yang perlu ditingkatkan ini dari PH Indonesia kalau bisa ya siapa sih yang mau mendengarkan kita ya kan saya sempat mikirnya gitu kalau ada yang bisa mendengarkan inspirasi saya kalau bisa yang penting itu nomor telepon sebenarnya Indonesia sudah eh sudah cuman mungkin perlu dibatkan empat aja di prakteknya karena kalau apply nggak ada itunya kan nggak bisa nggak ada kadang nggak bisa kadang kan itu bisa nomor mati pakai WhatsApp kan bisa WhatsApp aja nomornya juga mati kalau WhatsApp itu kan bisa kita pakai nomor terus dia ganti terus dia ganti lagi ganti lagi terus nanti pakai lagi buat yang lain sama yang kenal sama yang lain gitu kalau WhatsApp ya intinya kita yang berhati-hati aja ya wes terima kasih ya ya makasih banyak sebentar lah tutup dulu ya jadi buat teman-teman Miss Yuni otaknya masih loading dan wawasannya kurang jadi harus belajar banyak lagi dan yang dikatakan Mbak Dian adalah benar saya tidak seharusnya to the point jadi saya harus berpikir seperti apa dan bagaimana dulu terima kasih Mbak Dian masukannya saya rasa Anda memang punya wawasan lebih bagus daripada saya dan terima kasih sekali semoga ke depannya bisa lebih baik lagi dan sarannya saya tunggu Mbak Dian ya jadi teman-temanmu juga ingin mempertanyakan seperti apa dan bagaimana sebenarnya kita tidak perlu emosi saat kita menanggapin sesuatu dan saya tidak kenal ririn secara langsung dan tidak langsung ya dan saya tidak ada untungnya juga dan jangan pernah tersinggung dengan apa yang dikatakan orang lain saat kamu tersinggung orang lain akan merasa kenapa ini ada apa oh gak menyebut namanya kok kamu yang marah jadi orang punya perasaan jelek juga dan bukan kami ingin menggiring opini tapi mungkin di antara kau dan aku wedeh di antara kau dan aku terlibat cinta segitiga jadi saya tidak tahu cinta itu berupa apa karena keinginan kita berbeda kalau saya pribadi hanya ingin meluruskan tapi berakibat sampai membenci saya dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa saya tidak pernah punya kaki tangan saya punya kaki tangan tapi saya tidak pernah punya kaki tangan di luar sana dan tidak ada seorang pun ada di ketihak saya ataupun seperti apa dan saya manusia biasa jika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada seperti agama adat istiadat atau peraturan boleh kalian bicarakan dengan saya saya menerima dengan hati terbuka dengan kerendahan hati saya juga tidak takut untuk meminta maaf pada siapapun jika saya telah melakukan kesalahan yang fatal baik fatal ataupun tidak saya tidak pernah takut untuk meminta maaf karena apa meminta maaf sekali lagi hanya untuk mendinginkan keadaan kalau memang dengan mengindinginkan keadaan dan bisa membuat kita bisa duduk bareng dan berbicara kalian menyuruh saya minta maaf walaupun saya tidak salah saya akan meminta maaf apalagi kalau saya salah jadi walaupun saya tidak salah kalian minta saya minta maaf saya akan minta maaf apalagi kalau saya salah saya akan akui itu tanpa harus melibatkan orang lain jadi terima kasih orang-orang yang selalu mendukung saya dan saat orang memuji saya saya harus lebih berhati-hati lagi karena pujian bisa menjatuhkan saya kapan aja tapi kalau kritikan saya bisa tepuk dada tanya selera dan saya bisa bercermin pada diri saya karma apa yang saya pernah lakukan sehingga orang-orang yang saya sayang membenci saya jadi bukan salah kalian itu salah saya karena mungkin saya pernah menanam karma yang kurang baik itu aja terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup baik dan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih